Jadi gue baru nemu video yang ganggu pikiran gue ya, istilahnya udahlah gue lagi susah tidur ditambah nonton video itu tadi gue makin susah tidur gitu Dan video itu membuat gue mulai bertanya-tanya mengenai umat manusia ya kan, kok bisa ada yang seperti itu dan kok bisa mereka terpikirkan ide seperti itu Jadi videonya itu gue temukan di facebook dan ya gue akan tunjukin kepada kalian jadi kita bisa lihat sama-sama ya Awalnya ini kayak sebuah video modeler drama biasa ya kan yang mana pacarnya pergi dan mungkin ini saatnya buat dia untuk main-main di belakang atau selingkuh ya Kita mungkin awalnya berpikir seperti itu dan sebenarnya gak salah juga sih, tapi disini inilah mulai salah pada banyak level lah gitu Kelanjutannya bisa kita lihat nih Jadi ya itu bro just literally dating his face ya kan, his own face lah gitu Ikan dia sendiri dia pacarin dan Itu gimana ya, kalau mau dibilang furry, ikan ya kan, kalau furry itu kan ke hewan berbulu gitu, kalau sama ikan apa pula nama ya tuh Kalau hewan akhir mungkin aqua ya, jadi aquari gitu Bayangin dia punya pacar yang paling gak cukup standar lah, gak cantik-cantik amat tapi cukup lah buat dia ya kan, tapi dia malah lebih milih ikan Orang macam apa lah yang lebih milih ikan daripada pacar ya kan, bahkan kita aja masih banyak yang belum punya pacar gitu Dia justru menyalahi apa yang dia miliki ya kan, dan malah berhubungan dengan ikannya sendiri Aduh sampai minum bareng ikannya Apa yang dia pikirkan coba dengan melakukan hal ini Ya di kelanjutannya ini pacarnya balik ya Oh alah, sempat-sempatnya main mata sama ikannya Ini apa yang terjadi dengan dunia ini ya kan Ya sebenarnya kalau diperhatikan ini lebih ke iklan sih Iklan produk apa nih, refresh katanya berarti ya mungkin untuk menyegarkan ruangan ya Tapi konsep iklannya kok gini amat gitu Sampai kita mempertanyakan moral kompas kita sebagai manusia ya kan Manusia berhubungan dengan ikan Sedangkan fury aja udah aneh ya kan, ini ikan loh, literally gitu Itu disebut apa sih kalau hubungan manusia dengan ikan, coba gue googling bentar ya Karena ini hal yang langka, jadinya gue ceri di google pun agak susah ya Yang gue temukan itu adalah dianggap sebagai H-T-O-P-I-L-I-A Agak susah sih ngebaca The theoretical name for an abnormal love for a fish Jadi ya, yang lebih dikenal itu yang fobia-nya Fobia-nya kan rasa takut akan ikan Tapi nggak, kalau pilia itu rasa cinta berlebihan seksual atraktif terhadap ikan ya kan Ya mungkin di iklan tersebut si cowoknya menderita penyakit ini ya Dan ya, itu penyakit atau apa sih? Atau fetis atau gimana sih nyebutnya? Itu bisa dibilang penyakit gak sih? Tapi ya kalau udah kelainan tentunya penyakit ya kan Tapi ya walaupun jarang didengar tapi mungkin cerita seperti ini tuh Nggak terlalu jauh dari yang pernah kita denger ya Soalnya kalau diingat lagi tuh kisah ikan emas di danau Kisah legenda danau Toba ya kan cerita rakyat itu kan jelmaan ikan emas Jadi gimana pun ceritanya itu si pemudanya jatuh cinta sama putri ikan emas tersebut ya Tapi ya mungkin bisa disangkal dengan dia cintanya bukan sama ikannya Tapi sama wujud manusia dari ikannya waktu berubah jadi putri ya Jadi cerita ini bisa jadi sangkal tapi tetap aja lah Gara-gara video aneh tadi yang lewat di FB gue Jadinya gue kepikiran sampai kesini dan sampai googling hal-hal yang sebenarnya nggak perlu gue googling sih Entahlah jadinya gue sibuk sendiri gara-gara hal itu ya kan Tapi paling nggak ini juga bisa jadi konten yang bisa gue bahas Walaupun nggak ada manfaatnya tapi yaudahlah Oke lah terima kasih udah menonton